Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Bengko, PMK, Pro-Pengwajir. Ada yang belum kenal? Kalau yang belum kenal, boleh. Yang saya hormati Bapak Menteri ATR-BPN, yang saya hormati Pak Menteri Kesehatan. Ini Pak Budi Gunadisadikin, tapi bukan dokter. Dulu ini dirut, beliau ini dirut Bank Mandiri, bukan dokter, tapi menjadi Menteri Kesehatan. Tapi kalau saya manggil Dr. Budi, bukan dokter, tapi saya manggil Dr. Budi. Yang saya hormati Pak Basuki, Menteri PU, PR. Nah, Pak Menteri PU, ini yang ini tadi, tadi pagi jam setengah lapan, kita ngecek, Pembangunan Perbaikan Jalan Solo-Puro Dadi. Yang sudah bertahun-tahun enggak pernah beres-beres. Benar? Dan saya tahu karena saya hampir setiap minggu itu sekali, dua kali, tiga kali, kalau mau ke Randu Blatung, ke Pluro pasti lewat. Begitu diperbaiki di aspal, dua tahun, setahun rusak lagi, karena memang tanahnya bergerak. Nah, yang sekarang ini, saya perintahkan tahun kemarin, Pak, ini tidak boleh aspal lagi. Ini harus di beton, pakai rangka beton. Setebal 25 cm pun, pakai rigid beton. Tadi kita coba mulus. Mugi-mugi botan risak meleh. Sudah di beton sekebal gini, masak mau rusak lagi. Mestinya sama yang kita lakukan di Randu Blatung. Sudah, memang biayanya mahal, tapi awet bertahun-tahun, tidak mengganggu aktivitas masyarakat, tidak mengganggu aktivitas ekonomi. Terima kasih, Pak Basuki. Yang di sana enggak ada yang terima kasih, saya mewakili. Terima kasih, Pak Basuki. Yang disuruh hati, Gubernur Jawa Tengah, Pak Nana, Ibu Bupati, Kurobokan, Ibu Sri, Beliau ini rajin banget. Seluruh kantor BPN yang hadir, yang sudah bekerja keras, Bapak-Ibu sekalian penerima sertifikat, Selamat pagi. Sertifikatnya boleh diangkat, mau saya hitung. Ini benar-benar terima semua, benar-benar terima. Ini benar-benar terima. Jangan diturunkan dulu, saya hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tiga ribu, betul. Nah, sekarang sudah pegang sertifikat semuanya, ya. Dan saya senang, digropokan tadi, disampaikan Pak Menteri BPN, sudah semua bidang tanah digropokan, sudah ada sertifikatnya semuanya, dan sudah dipegang oleh masyarakat. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Dulu, 2015, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, ngecek infrastruktur, setiap saya ke daerah, dimanapun, setiap provinsi, dimanapun, yang saya dengar adalah sengketa tanah, konflik lahan, selalu. Saya cek, ini kenapa terjadi? Hampir ke daerah, ke provinsi kok isinya kok konflik tanah, konflik lahan, sengketa tanah, sengketa lahan, antara masyarakat dengan masyarakat, tetangga dengan tetangga, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan swasta, hampir. Kejadian terus. Setelah saya cek, ternyata harusnya seluruh tanah air Indonesia ini ada 126 juta sertifikat. Harusnya. Tetapi, BPN setiap tahun hanya mampu membuat sertifikat 500 ribu. 2015 yang pegang sertifikat baru itu 46 juta. Berarti sisanya 80 juta belum pegang sertifikat. Coba, 80 juta belum pegang sertifikat. Kalau sengketa di mana-mana, memper. Gimana, setahun, BPN hanya bisa memproduksi 500 ribu. Jadi, kalau dihitung, kita kalau ingin dapat sertifikat itu butuh waktu 160 tahun, semuanya. 126 juta itu, 160 tahun. Karena setahun hanya 500 ribu, sisanya 80 juta. Kerso penjenengan. Jadi ini sertifikat 1 swidak tahun. Yang mau, silakan tunjuk jari, saya beri sepeda. Mau. Oleh sebab itu, 2015 saya perintahkan ke Menteri BPN, ini enggak bisa diterus-teruskan. Tidak bisa 500 ribu per tahun. Dan saya minta saat itu 5 juta per tahun. Bisa 5 juta, ternyata bisa 2016. Saya minta 7 juta, bisa lagi. Sekarang, sudah lebih dari 10 juta per tahun. Sehingga sampai saat ini, tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat berapa, Pak Menteri? Sudah 110 juta. Tinggal dikit sekali. Itungan saya kemarin, kalau enggak ada COVID, COVID kan 2 tahun, kalau enggak ada COVID itu, selesai 126 juta. Tapi yang ten COVID, enggak, mundur dikit ke tahun depan pun. pemerintah baru yang menyelesaikan, tahun depan selesai. Sehingga enggak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa. Kalau sudah pegang ini, di sini ada nama pemegang hak, luas tanah, alamat di sini, semuanya komplit. Kalau ada orang datang, ini tanah saya. Bukan, tanah saya. Sertifikatnya ada ini. Sudah diem. Bukan, berten. Dulu sengketa, pengadilan, sampai bertahun-tahun, berten, rampung-rampung, gugat-gugatan. Karena enggak pegang ini. Kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, tanda bukti hak, hukum atas tanah yang kita miliki pun, adem, ayem. Dan, yang kedua, ini bisa disekolahkan. yang berten. Berten. Biasanya, enggak harus sudah pegang sertifikat, ini masih ada di sekolah. Berten apa-apa di sekolah, berten apa-apa. Ini di etang, dihitung. Kalau mau pinjem bank, ini dipakai untuk agunan, dipakai untuk jaminan, berten apa-apa. Tapi dihitung. Saged nyicil, berten, bulanan ini. Saged nyawur, berten, bulanan ini. Di etang ini, aku balik ke. Enggak? Ini yang perlu saya ingatkan. Jangan sampai tuanahnya gede, pinjam bank dapat Rp100 juta yang Rp20 juta untuk beli sepeda motor atau yang Rp50 juta untuk beli mobil. Mobil second. Nah, ini aku mulai masalah nanti. Masalahnya pasti pada 6 bulan setelah pinjam itu. Jadi, kalau pinjam, saya titip, dipakai semuanya untuk modal kerja, dipakai semuanya untuk modal usaha, jangan dipakai untuk barang-barang konsumsi. Nah, penjenengan kalau usahanya pun melaku, dapat untung, Rp5 juta tabung, Rp4 juta tabung, untungnya, Rp6 juta tabung, tabung-tabung, nah, niku, pinjam mau beli mobil, silakan, mau beli sepeda motor, monggo. Dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman. Kalau dari pokok pinjaman, dibelikan mobil, 6 bulan mobilnya ditarik, sertifikasi dipek bank pun. Habis, hati-hati, saya hanya titip itu. Silakan disekolahkan, tapi dihitung. Setuju, Boten? Dikalkulasi. Kalau kira-kira sebulan enggak bisa nyicil, Boten sah, mamon. Untungnya 10 juta, nyicilnya 20 juta, enggak usah. Mesti tutup, niku, monggo. Nah, kalau untungnya 20 juta, nyicilnya 10 juta, nah, itu bisa. Moten loh, kira-kira. Yang ketiga, silakan angkat tangan yang Apal Pancasila diberi hadiah sepeda. Ini yang pegang sertifikat aja loh ya. Yang pegang sertifikat. Sebentar, 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 sebentar. Saya tunjuk. Sebentar. Yeh, Ibu. Yeh. Mereka, yang agak belakang itu. Yeh. Satu lagi. Bapak, gantian. Sebentar. Yeh, Bapak. Yeh. Ya. 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 Coba dikenalkan, Ibu. Perkenalkan, nama saya Mbak Sulisa. Mbak Sulisa. Iya. Mbak Sulisa. Yeh, Mbak Sulisa. Dari Kecamatan Karangrayu. Yeh, dari Karangrayu. Yeh. Sertifikatnya berapa meter persegi? Oh, punya tanah itu harusnya apa? 282 meter persegi. Dari Kecamatan, ini pada bukain baru. Ini harusnya apa? Di luar kepala, oh, tanah ini mahal kok. Ini, ini. Bentar. Deredek ya, Pak. Deredek buatan apa? Oke. Oke. 889 meter persegi. Laras? Laras, ya? Iya. Alamat di sumber Jocari, betul? Iya. Mau disekolahkan? Insya Allah buatan, Pak. Buatan, ya. Disimpan maupun di rumah. Disimpan, ya. Disimpan bagus, disekolahkan juga bagus, nggak apa-apa. Sekarang langsung Pancasila, Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sotikun. Dari Pulau Kulon. Pak Sotikun, penyian gadah Siti ini pintar meter persegi. Ini kok pada nggak apa-apa semua itu, lemah itu. Pak Sotikun, Siti ini tanganung, pulau Kulon. 1092 meter persegi. 1092 meter persegi. Siapa lagi, jangan ditanya meter persegi. Ini tidak buka. Pak Sotikun, langsung. Pancasila, satu. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu-ibu, ibu-ibu, penjalan lenggah di situ apa? Nah, maju dekat saya, hilang semuanya. Grogi terus hilang, bling. Itu banyak sekali, bukan Pak Sotikon saja. Jadi bisa, kelihatan bisa dan enggak bisa itu kelihatan. Ya, ampun. Bapak sepeda enggak? Bapak? Ya, ampun. Sepedanya keluarkan. Enggak, diambil. Enggak, diambil. Ya, ya. Ein, ya. Ini bawa aja ke sana, ke kursi. Pak, saya tinggal, ini sepeda ini bisa dihidupkan ke mobil. Saat itu sepedanya memang sama mungkin dengan sepeda biasa. Agak istimewa, tapi yang menyebabkan itu menjadi mahal sekali itu tulisan itu loh. Ini kok enggak, sepeda Presiden Jokowi ini, mereknya ini yang mereka larang. Tulisannya di sepeda itu yang menyebabkan mahal. Enggak, enggak pun. Ya, saya kira semuanya sudah pegang sertifikat, simpan baik-baik. Kalau bisa difotokopi, yang asli simpan di lemari, yang fotokopian disimpan di, terserah tengkudi, di meja, di tempat tidur, silakan. Kalau hilang, bisa ngurusnya lebih mudah. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.